Intro Video ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan penelusuran curve. Contoh penerapan yang pertama adalah pada Citation Map. Jadi Citation Map adalah representasi grafikal yang menunjukkan hubungan antar makalah atau paper, dalam hal ini hubungan makalah yang diacu dan makalah yang mengacunya, menggunakan berbagai macam kakas visualisasi. Dengan adanya Citation Map ini, bisa diketahui peneliti mana saja yang memiliki kesamaan dalam topik penelitiannya yang mungkin bisa diajak untuk bekerja sama lebih lanjut. Hal ini juga bisa memudahkan pembaca makalah untuk memilih dan memilah makalah mana yang memiliki domain yang serupa dengan domain yang sedang dikajinya. Nah, ini adalah salah satu contoh Citation Map yang terdapat pada tesis PhD dari Teufel tahun 1999 dengan judul tesisnya Argumentative Zomi. Dengan adanya Citation Map ini, Teufel berusaha membuat ringkasan dari suatu makalah secara otomatis dengan melihat kebaruan dari suatu makalah dibandingkan dengan makalah yang diacunya. Dengan mengetahui makalah mana saja yang diacu, bisa dilihat kesamaan maupun perbedaan baik dari metode, data, tujuan penelitian, dan perbedaan ini yang bisa ditonjolkan dalam penyusunan ringkasan makalah secara otomatis. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang lain yaitu web spider pada mesin pencari. User hanya melihat mesin pencari sebagai suatu black box yang ketika dimasukkan suatu query maka mesin pencari akan memberikan daftar kemungkinan informasi yang relevan. Di dalam mesin pencari terdapat suatu arsitektur umum yang secara garis besar menangani proses backend dan proses frontend. Yang berhubungan langsung dengan user atau pengguna adalah proses frontend. Sedangkan proses frontend ini memanfaatkan hasil pengindexan file yang tersedia di internet oleh proses backend. Jadi secara periodik, web spider atau disebut juga web crawler akan menelusuri halaman web yang tersedia di internet. Halaman web yang didapatkannya kemudian dimasukkan ke dalam proses pengindex dan hasilnya disimpan dalam basis data. Basis data inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mencari file yang sesuai dengan permintaan pengguna dengan cepat. Hasil pencarian kemudian diranking dan hasil perankingan inilah yang dikembalikan kepada mesin pencari untuk ditampilkan pada pengguna. Halaman-halaman web yang dikunjungi oleh web spider dimodelkan sebagai graf berarah di mana simpul menyatakan halaman web dan rusur atau sisi menyatakan tautan atau link ke halaman web lain. Web spider melakukan penelusuran graf bisa dengan cara DFS atau BFS. Misal dengan cara DFS, dimulai dari suatu halaman web awal, tautan yang ada pada halaman web tersebut ditelusuri lagi secara DFS, hingga setiap halaman web tidak lagi mengandung tautan yang belum dikunjungi. Contoh ketiga yaitu penelusuran directory atau folder pada media penyimpanan. Directory ini sebetulnya jika kita perhatikan, bisa kita representasikan dalam bentuk graf. Lebih spesifnya adalah pohon. Karena untuk mengakses folder tertentu, pasti dari satu path yang unik dari folder induk atau folder utama. Misal kita lakukan pencarian folder dengan pendekatan BFS. Folder telah direpresentasikan dalam bentuk pohon, dan dimulai dari folder utama dalam hal ini dengan folder A, yang ingin dicari adalah folder N. Setiap kali sampai pada suatu folder, dalam hal ini simpul ya, selalu diperiksa apakah simpul tersebut merupakan simpul tujuan, yaitu folder N. Jika sudah sampai atau sudah sama, maka pencarian dihentikan. Jika belum, maka penelusuran dilanjutkan. Nah, urutan penelusurnya adalah A, kemudian semua tetangganya, yaitu B dan J dalam hal ini di dalam folder yang ada di dalam folder A, dilanjutkan dengan folder yang ada di dalam folder B, yaitu D dan E. Juga folder yang ada di dalam folder C, yaitu F, G, dan H. Karena masih belum ada yang sama dengan tujuan, yaitu folder N, maka dilanjutkan lagi penelusurannya. Dimulai dengan folder yang ada di dalam folder B, yaitu I dan J. Kemudian yang ada di dalam E adalah K, L, dan M. Dilanjutkan dengan folder yang ada di dalam N, yaitu folder N. Kemudian diperiksa ternyata sama, karena sudah sampai folder tujuan, maka penelusuran dihentikan. Nah, kita juga bisa lihat urutan penelusurannya secara B, F, S. Sekarang jika penelusuran untuk sampai ke folder N, dari folder A dilakukan dengan cara B, F, S, maka urutannya adalah dari A memeriksa satu folder di dalamnya, yaitu B, kemudian lanjut dengan satu folder di dalam B, yaitu D, dilanjutkan ke folder I. Karena tidak ada lagi folder di dalam I, maka backtrack kembali ke D untuk memeriksa folder G. Karena sudah mencapai basis atau ujung gitu ya, maka backtrack ke folder D, backtrack ke folder B, dan dari folder B, baru diperiksa folder lain, yaitu E. Kemudian ke folder A. Lalu L, dan M. Karena belum sampai ke goal, maka backtrack ke folder E, Lalu backtrack lagi ke folder B, Lalu backtrack lagi ke folder B, hingga kembali ke A. Dari folder A ini, baru memeriksa folder C. Kemudian ke folder F, dan memeriksa folder di dalam F, yaitu folder N. Dan sampailah pada folder yang dicari, sehingga hutan penelusurannya dapat dilihat pada layar. Nah, demikianlah beberapa contoh penerapan penelusuran graf dengan BFS dan BFS. Selamat belajar. Terima kasih telah menonton!